Hai teman Mamam, apa kabar? Bali kerap dijadikan tujuan wisata oleh turis dari banyak negara. Oleh karena itu, akan ada banyak tempat makan dengan spesialis menu tertentu. Salah satunya adalah Chinese food. Untuk menemukan restoran Chinese food di Bali pun terbilang mudah. Namun, kamu perlu cari yang terekomendin agar cita rasa sajianya lebih otentik dan enak. Nah, apabila butuh referensinya, yuk simak rekomendasi 5 restoran Chinese food di Bali versi Mamam Lover. Tapi jangan lupa ya, tekan dulu tombol subscribe-nya. Agar kami selalu semangat menyajikan informasi lainnya mengenai dunia kuliner. Yang pertama, Happy Chappy Chinese Restoran yang menyajikan Chinese food ini pasti sudah tidak esing lagi di telinga para pecinta kuliner. Disajikan mewah bergaya fine dining. Dengan atmosfer yang kental ala bangunan Tionghoa kuno, Happy Chappy mempunyai beberapa menu andalan seperti dimsum dan kung pao cikan. Resto ini cocok banget untuk rayakan hari raya Imlek bersama keluarga besar atau teman-teman. Karena selain kamu bisa menikmati makanan lezat yang beraneka ragam, ada juga promo-promo seru yang nggak bisa dilewatkan. Seperti happy hour setiap jam 17.30 dan hospitality night diskon sebesar 15%. Alamatnya ada di Jalan Braban 62 Seminyak, Bali. Harganya mulai dari 50.000 rupiah. Yang kedua, Warung Lautat Tuban Warung Lautat Tuban merupakan salah satu restoran Asia paling terkenal di Bali. Tempat makan di Bali ini menyuguhkan aneka kuliner khas Cina dengan cita rasa otentik. Bila kesini, kamu wajib coba menu bubur Hong Kong yang spesial. Rasanya gurih, dengan tekstur bubur yang lembut. Selain itu, tersedia pula menu bebek panggang dan kepiting rebus yang juga termasuk menu terfavorit pelanggan di sini. Warung Lautat Tuban berlokasi di Jalan Raya Kuta No. 530, Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali. Harga makanan di Warung Lautat Tuban mulai dari 38.000 rupiah. Yang ketiga, Golden Lotus Restoran Chinese Food di Bali ini mempunyai area makan bernuansa oriental yang mewah. Kursi dan mejanya dibentuk melingkar sehingga cocok, dijadikan tempat makan keluarga. Tentu saja, cita rasa penuh di resto ini sangat otentik. Jadi sudah pasti enak. Untuk rekomendasi menunya, kamu bisa cobain bebek packing, ayam saus sanghai, iga babi panggang, dan aneka dimsum. Golden Lotus berlokasi di Jalan Kartika Plaza, Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali. Harga makanan di Golden Lotus mulai dari 50.000 rupiah. Yang keempat, Table Egg Jika suka resto Chinese food Bali berkonsep mewah, datang saja ke Table Egg yang ada di Mulia Resort & Villas. Tersedia beragam menu ala kart dan buffet dengan hidangan Cina yang premium. Rasanya enak dan sudah pasti otentik. Kalau ke sini, kamu wajib coba dumpling kristal isi udang atau lobster panggang saus miso. Table Egg berlokasi di Jalan Raya Nusa 2 Selatan, kawasan Sawangan Nusa 2, Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Harga makanan di Table Egg mulai dari 78.000 rupiah. Yang terakhir, Golden Monkey Ubud Seafood dan dimsum dari Golden Monkey Ubud banyak disukai pelanggan. Pasalnya rasanya enak dan cukup otentik. Gak heran jika tempat ini dikenal sebagai salah satu restoran Chinese food terenak di Bali. Apalagi vibes oriental yang ditawarkan pun cenderung cozy dan unik. Golden Monkey Ubud berlokasi di Jalan Dewi Sita, Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali. Harga makanan di Golden Monkey Ubud mulai dari 35.000 rupiah. Demikianlah rekomendasi restoran Chinese food Bali yang bisa dikunjungi untuk makan bersama keluarga. Selain sajian menu yang enak dan otentik, interior yang ditawarkan pun cukup cozy. Dijamin betah makan di sini. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa bantu channel ini untuk tetap eksis menghadirkan beragam informasi kuliner dunia lainnya. See you! Sampai jumpa! Sampai jumpa!